Tinggal satu hari lagi Bapak Ibu Pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini berakhir Nah sampai manakah progres Bapak Ibu Yang menjadi sasaran calon PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Apakah Bapak Ibu belum mendaftar Atau sudah mendaftar tapi sedang proses ajuan berkas Atau berkas Bapak Ibu sudah disetujui Atau ajuan Bapak Ibu ditolak untuk perbaikan Atau yang terakhir adalah Bapak Ibu Ajuan berkasnya ditolak secara permanen Silahkan Bapak Ibu share di kolom komentar Kita akan sharing bersama dan berdiskusi bersama Bapak Ibu Terkait ajuan berkas pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Yang akan berakhir satu hari lagi Tinggal besok pagi Terakhir adalah tanggal 25 Februari tahun 2022 Bapak Ibu Nah bagi petugas verifikasi dan validasi Bapak Ibu Dalam hal ini adalah LPMP ya Bapak Ibu Dalam aplikasi SIMPKBnya itu terhadap berkas Bapak Ibu Yang diajukan dalam pendaftaran PPK dalam jabatan Itu disediakan tiga tombol pilihan ya Bapak Ibu Apakah ajuan pendaftaran tersebut yang diperiksa itu Akan disetujui ditolak permanen atau ditolak untuk perbaikan Nah disini ada satu pertanyaan dari rekan kami dari Ibu Norma Aulia Mas Guru arti dari ditolak permanen dalam mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2022 itu apa ya Masih bisa kan ikut lagi seleksi administrasi tahun 2023 Jadi begini Bapak Ibu ketika berkas Bapak Ibu itu adalah ditolak permanen Bukan berarti pendaftaran Bapak Ibu itu ditolak secara abadi Dan seterusnya tidak bisa melakukan pendaftaran kembali Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi disini sudah disediakan penjelasan dari ketiga pilihan penilaian ajuan dari ajuan pendaftaran Bapak Ibu Baik saya pilih terlebih dahulu LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi Yang telah ditentukan diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPK yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 nya Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut ini Bapak Ibu Yang pertama adalah disetujui Kategori disetujui itu jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPK yang dipilih Linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 nya Kemudian kategori yang kedua yang B adalah ditolak permanen Jika berkas tidak sesuai tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPK yang dipilih itu tidak linear dengan ijazah S1 D4 nya Serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan Bapak Ibu Sebagai contoh guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional itu tidak linear dengan program studi PPK apapun yang ada Bapak Ibu Karena memang ijazahnya sendiri tidak ada yang linear dengan program studi PPK di naungan game debut ini Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang C adalah ditolak untuk perbaikan Tolak perbaikan Ini adalah jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPK yang dipilih itu tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 nya Tetapi dimungkinkan adanya perbaikan Bapak Ibu Sebagai contoh guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPK guru kelas SD Jika guru tersebut ingin mengikuti PPK maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi pilihan bahasa Inggris Bapak Ibu Atau selain dari ini berkaitan dengan ijazah ada juga Bapak Ibu yang ditolak perbaikan itu Karena ada di berkas pendukungnya ya selain ijazah ini tadi kan membahas berkaitan dengan ijazah bisa jadi di terutama adalah SK untuk pengangkatan 2 tahun terakhir bagi Bapak Ibu non-PNS Jadi sesuai ketentuan untuk SK 2 tahun terakhir bagi non-PNS itu ya 2 tahun terakhir yang dimiliki seperti itu Bapak Ibu Dan ini untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir itu dalam berkas pendukung syarat yang kedua adalah minimal ditanda tangani dari daerah ya Bapak Ibu Bisa dari dinas pendidikan, pendidikan kabupaten, kota atau dari BKD seperti itu Ada juga yang ditolak perbaikan itu berdasarkan dengan berkas pendukung yang pertama berkaitan dengan SK pengangkatan pertama Bapak Ibu Untuk SK pengangkatan pertama itu tentu saja disesuaikan dengan pengangkatan pertama kali TMT-nya itu sesuai dengan TMT yang disembayai KB sebagai guru Jadi dalam SK pengangkatan pertama itu bisa menggunakan SK kepala sekolah minimal ditanda tangani oleh kepala sekolah Atau juga di berkas pendukung yang ketiga Bapak Ibu mungkin ada yang belum lengkap dalam surat pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhirnya Yang seharusnya ada 2 tahun atau ada 4 semester seperti itu namun Bapak Ibu baru 3 semester dan sebagainya itu tentu akan ditolak untuk perbaikan Nah rumor yang beredar itu juga menyinggung frasa berkaitan dengan ditolak permanen oleh LPMP Bapak Ibu Frasa ditolak permanen itu menebar kekhawatiran di kalangan guru seolah-olah akan selamanya tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan Jadi terminologi ditolak permanen itu bukan berarti fonis abadi bagi guru untuk tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan Bapak Ibu Verifikator memilih menolak permanen itu setelah memeriksa dokumen ajuan yang tidak mungkin dapat disarankan perbaikan Bukan hanya soal linearitas ijazah saja tetapi kelengkapan administrasi pun petugas verbal bisa menyetujui atau menolak dan juga menyarankan perbaikan maupun menolak permanen Bapak Ibu Dalam kasus administrasi penolakan permanen oleh petugas verbal dapat saja dipilih misalnya saat menemukan guru tidak dapat membuktikan diri sebagai guru tetap Sebagai contoh di dapodik dia guru P3K Namun tidak bisa menunjukkan mengunggah SK P3K nya karena guru P3K disini baru lulus di tahun lulus P3K 2021 Sedangkan untuk melampirkan SK itu karena belum menerima SK P3K ya Bapak Ibu di tahun 2022 ini Dan memungkinkan hanya bisa melampirkan SK dari kepala sekolah ya artinya status kepegawaian guru tersebut adalah guru honor sekolah Sehingga ini sudah sebagian besar sudah dilakukan perbaikan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu P3K tahun 2021 yang belum menerima SK itu statusnya kemudian dikembalikan ke honor sekolah seperti itu Ada juga yang dikembalikan ke honor daerah atau guru tetap yayasan Nah untuk guru tetap yayasan dan guru honor daerah ini yang statusnya berubah dari P3K ke daerah maupun GTT, GTY itu bisa melanjutkan untuk mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu Demikian Bapak Ibu silahkan sekali lagi Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan untuk share pengalamannya di kolom komentar berkaitan dengan progres Bapak Ibu Sasaran calon PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah disetujui tinggal menunggu saja untuk pelaksanaan PPGnya Bapak Ibu yang masih menunggu persetujuan berkas selamat menantikan mudah-mudahan nanti juga disetujui Namun bagi Bapak Ibu yang ditolak untuk perbaikan bisa segera melaksanakan karena tinggal satu hari Dan bagi Bapak Ibu yang ditolak permanen karena memang mengingat mungkin perseratan Bapak Ibu memang belum memenuhi Sehingga masih ada kesempatan di tahun berikutnya Dan tetap semangat ya Dan tetap semangat ya Dan tetap semangat ya